nanti ditanya sama malaikat roh kibak roh karnakir man roh buka siapa Tuhanmu man nabi yuka siapa siapa nabimu man kita buka siapa kita buka mana pejabat apa apa jabatanmu apa hartamu apa yang lain-lain bukan itu yang ditanya sama malaikat tapi ilmu-ilmu yang kita ambil di dunia ini yang bakal ditanya nanti sama Allah dipertanggungjawabkan sama Allah maka jangan pernah kita bosan-bosen duduk di majlis ilmu walaupun guru kita habibana hatta minja sedang berziarah di kota Jawa kita selalu istiqomah ini perintah pesan selalu hadir istiqomah di awal tahun jika awalnya baik maka insya Allah akhirnya dati baik amin jika awalnya dia selalu istiqomah gak pernah lepas sama pengajian-pengajian gak pernah lepas sama gurunya gak pernah lepas sama yang lain-lain kebayang-kebayang yang lain maka insya Allah anak jamin semuanya semoga kita yang duduk disini mati dalam keadaan husnul khatimah berkahnya baginda Nabi s.a.w. maka dari itu jangan kita bosan-bosen selalu istiqomah selalu ngamal-ngamal bayang sholat yang melalui tinggal yang sering ini di awal tahun ini yang belum sukses semoga di 2024 ini semuanya bakal sukses amin yang belum kaya-kaya yang belum dapet jodoh dikasih jodohnya Allah amin amin aja lu yang belum yang lain-lain yang belum keinginan cita-citanya belum yang lah belum dicapai semoga di 2024 ini dicapai semua cita-citanya amin amin bagaimana Allah sebagaimana ini ada ada satu cerita al-imam al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Aqtas salah satu guru kutuh al-imam Ali bin Hussein al-Halsi al-imam al-habib al-habib abdullah al-habib bin Abdullah al-Aqtas ketika itu beliau berada di kota Seyud beliau sedang singgah di salah satu rumah para habaib yang berada di Seyud ketika itu al-imam Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Shah al-Halsi ingin bertemu dengan burunya yaitu Abu Bakar bin Abdullah al-Aqtas sampai tiba limang Ali di kediaman Pak Habib tersebut untuk menemui gurunya Habib mengetahui pintu Assalamualaikum ya Habib terus Abu Bakar ratus bilang siapa itu yang di luar yang di pintu habib habib itu keluar bilang oh putranya Khalid Muhammad bin Hussein al-Halsi oh biarin deh tunggu dia di luar jangan jangan biarin masuk tunggu dia di luar ya tetap Habib Ali nunggu disitu sejam dua jam tiga jam nyampe per jam-jam nunggunya Habib Ali nyampe apa Habib Abu Bakar setelah makan pakai bobokan cuci di bobokan bilang ke Habib itu nih disiram ke kepalanya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Halsi disiram tapi hebatnya lah ma'aliyah al-Halsi dia tidak pernah ngerasa khususun nama gurunya gak pernah dia teringat cerita yang di alamnya sekarang dia teringat ceritanya Habib Ali bin Abdullah segap salah satu wali bin awliya yang berada di kota seun sama persis seperti kejadian ini ketika beliau hari balik bin Abdullah segap ingin bertemu dengan gurunya nyampe di disuruh tunggu diem di teras rumahnya berjemjem disiram nyampe ngobokan nyampe berdebu-debu badannya basah puyuk gara-gara ngobokan tapi gak pernah dia ngerasa jelek buruk sangka sama gurunya itu kehebatannya para awliya Allah s.w.t gak pernah dia ngerasa wah guruku ngapa nih maksud ini ngapi nyiram-nyiramin gue apa namanya ngobokan nyiram-nyiramin gue yang lain-lain wah berarti burukah rumah mau guru yang gini sesaknya guru ini kita gak gak ada guru kayak gitu guru mau yang mau masa depan ente yang bener guru tuh yang ngarahin ente bener-bener nyampe kehadapan Allah s.w.t sambung cerita alibamali bin muhammad bin ulangazli tetep masih ada di dalam depan rumahnya para habib itu yang disinggahi oleh alibib abu bakar lotos sampai tuatu saat tanya lagi sama abu karotos alib abu masih di depan terasa apa enggak dilihat lagi sama abu itu oh masih itu dia suruh masuk 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 abu abu alia habzi suruh masuk langsung iya bakar bangga sama abu alia habzi sampai jadi jadi gara-gara berkat gurunya ini dikasih wadah wadah minuman kas namanya sebagaimana darun darun besida anil kotbil malal abtos habib bakarin akhut walah hati bila suruh abib bad alina minar akhiyar habib ali dikasih kasnya tuh habib ali dikasih minum kasnya kata habib ali habzi saya mengambil kas habib ali habzi habib bambu karalatos saya meminum bukanlah air yang masuk ke dalam tubuhku melainkan sir-sir Allah sir-sir awliya Allah cahaya-cahaya baginda Nabi Muhammad yang masuk ke dalam diriku inilah contoh sosok wali min awliya illah gak pernah dia husnuzon sama gurunya gak pernah dia ngerasa benci sama gurunya inilah para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu selalu tidak pernah buruk sangka sama gurunya maka dari itu jangan kita pernah buruk sangka sama gurunya itu kuncinya kalau pengen kesuksesan Allah 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 ayah 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 yang melahirkan yang membesarkan ayah ada tiga ayah yang melahirkan yang membesarkan yang menaskah orang tua orang tua orang tua yang menikah ayah yang menikah dengan anaknya ayah mertuamu jangan pernah kali-sekali kita meladap sama ayah kita ah ayah gak boleh ah itu gak boleh ngak boleh kita ngomong ah sama orang tua ngomong yang baik bagi mempertua juga yang terakhir nih apa dan ini adalah orang tua yang paling asol daripada keduanya yang lebih ente mendapai mendapati ridonya ini ini selamatan dunia akhirat kita itu buruk kita itu kuncinya kalau kita pengen sukses pengen berkah hidup kita pengen semuanya kita-cita kita dimakuk ini di apa ini jangan pernah kita buruk sama sama buruk dan selalu selalu istiqomah di madris 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 para ulama para habaib para para asol mula sore muka mudahan di awal tahun ini Allah jadikan kita hamba hamba yang selalu bersyukur hamba hamba yang selalu istiqomah hamba hamba yang selalu menjalankan kebaikan kebaikan hamba hamba yang selalu tidak tidak pernah jauh sama para ulama sama para habaib sama para orang orang soleh telah kita semua dikumpulkan bersama yang kita cintai di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminin rabbana atina fi dunya hasanah wabila akhirati hasanah wabila adab benar wa sallallahu alaihi muhammadin ambil ummi wa alaihi salam walhamdulillah rabbil alamin dikong